Seekor penyusisik yang terjaring nelayan kembali dilepas liarkan di perairan Serangan dan Pasar. Pelepas liaran ini untuk menjaga keberlangsungan hidupnya dari kepunahan. Dengan menggunakan perahu, tim dari Turtle Conservation and Education Center dan BKSDA Bali menuju titik pelepasan di perairan Serangan dan Pasar. Penyusisik ini pada Rabu malam tersangkut jaring nelayan di perairan Serangan. Oleh nelayan tersebut, penyu diserahkan ke tempat konservasi penyu yang ada di Pulau Serangan. Sebelum dilepaskan, penyu mendapat perawatan karena saat ditemukan kondisi penyu cukup memprihatinkan. Penyusisik ini sendiri diperkirakan berusia sekitar 5 tahun dengan bobot sekitar 4 kg. Oleh petugas BKSDA, penyu juga diberikan tanda khusus yang menyatakan penyu tersebut milik pemerintah sehingga tidak boleh ditangkap ataupun dikonsumsi. Itu tagging. Tagging itu digunakan salah satunya sebagai penanda bahwa misalnya suatu saat ada nelayan atau siapapun yang menemukan penyu itu di laut, tersangkut jaring nelayan kembali, mohon untuk dilepas karena itu sudah sebagai tanda bahwa pemerintah pernah melepas itu. Penyu disisik ini masuk ke dalam daftar satwa yang dilindungi, membutuhkan waktu puluhan tahun untuk berkembang biak sehingga masyarakat diharapkan peduli untuk menjaga keberadaannya. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Terima kasih sudah subscribe, yang belum jangan sampai lupa di sebelah sini nih. Terima kasih sudah menonton!